Intro Halo selamat malam Pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya, Priya Banatenaya. Kami akan bahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi. Diduga akibat korsleting listrik sebuah rumah di Gunung Kidul, Yogyakarta yang digunakan untuk kiosk fotokopi ludes terbakar. Banyak material mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api cepat membesar. Diduga korsleting listrik sebuah rumah di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul terbakar. Banyaknya material mudah terbakar serta angin kencang membuat kebakaran merambat hingga kiosk fotokopi dan sebuah warung di sebelah rumah. Sebelum tim pemadam kebakaran tiba, warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Dari pengakuan penghuni rumah, kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang merambat mengenai kasur dan perabotan di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, 6 unit mempunyai pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainews melaporkan. Warga desa darat mengepung kantor Bupati Ogarko Beringilir menuntut agar lahan mereka yang direbut perusahaan dikembalikan. Kedatangan ratusan warga tersebut dikawal ketat oleh petugas keamanan setempat. Kita pasang pagar, masih diterapas. Pasang portal, diterapas. Warga desa darat kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogarko Beringilir menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Ogarko Beringilir. Warga menuntut perusahaan yang diduga merebut lahan mereka. Dengan membawa spanduk berisi tuntutan, unjuk rasa tersebut dikawal ketat oleh petugas keamanan. Dalam orasinya salah satu warga menyampaikan bahwa sebanyak 147 surat sudah diberikan kompensasi senilai 2.500.000 rupiah. Namun tanpa sepengetahuan warga, ternyata kompensasi tersebut tidak sesuai. Selain itu, sebagian warga tidak mengetahui isi surat kompensasi ini. Harap alam kami, karena bisa mempertahankan hak kita, dia secara preman mengusur hak kita. Kita stop satu alat berat dua minggu itu. Kita stop terapas. Malah ditambah lagi dua alat berat dalam dua hari ini masuk. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Ogan Komring Ilir akan memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari KADES, CAMAT, serta pihak perusahaan, untuk mediasi permasalahan tersebut. Dapat prinsipnya bahwa kita semua pemerintah yang rakyat beropi, tetap punya prinsip tidak akan membiarkan masyarakat kita seperti ini. Warga menuntut agar ada solusi terbaik untuk mereka, dan akan menggelar aksi serupa dengan jumlah yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Dari Kabupaten Ogan Komring Ilir, Fitri Adi, INews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa usai tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi berhasil dinitifikasi dan dimakamkan. Polisi terus melanjutkan penyidikan. Polisi memeriksa CCTV di sekitar lokasi, serta sejumlah ponsel milik korban dan saksi. Penyidikan kasus tewasnya tujuh remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat terus berlanjut. Setelah tujuh jenazah teridentifikasi, polisi melakukan uji laboratorium forensik CCTV di sekitar lokasi, dan juga terhadap delapan ponsel milik korban serta saksi. Sementara itu pengakuan rekan salah satu korban menyebut para remaja melarikan diri saat didatangi tim presisi Polres Bekasi, dan mendengar suara tembakan sebanyak dua kali. Pas jadi ada polisi tuh dikirin teman. Eh pas jadi ada bukan teman, polisi. Pas ngerebek, peringatan tembakan dua kali. Dua kali, terus kalian bubar ketakutan gitu ya. Namun polisi membantah ada suara tembakan di lokasi. 22 saksi yang diperiksa polisi mengaku tidak ada yang mendengar suara tembakan. Mas kan memang saat ini kami masih fokus pada penyelidikan terhadap dari ketujuh jenazah ini mas. Kami melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi mas. Yang mas mungkin pada saat malam Sabtu dini hari itu berada di tempat yang sama dengan ketujuh jenazah. Jadi dari hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi memang dari beberapa yang kami minta keterangan, itu mereka menyampaikan bahwa ketujuh jenazah ini memang ada di tempat kejadian pada saat ini. Apakah memang ini sudah bisa dikatakan demikian? Mereka terlibat dengan tawuran? Mungkin dapat saya jelaskan dari kejadian awal keterangan saksi-saksi, memang pada saat mereka berkumpul di tempat tersebut pada Sabtu dini hari, mereka berencana untuk melakukan tawuran. Lalu apakah memang sampai saat ini ada keluarga yang memiliki upaya-upaya untuk kelanjutan dari kasus ini Bapak? Sampai saat ini kami masih proses penyelidikan pada peristiwa penemuan ketujuh jenazah mas. Dan kemarin setelah ketujuh jenazah berhasil teridentifikasi semua, sudah kami serahkan kepada pihak keluarga mas. Demikian. Artinya pihak keluarga sudah menerima saja Bapak ya, dengan hasil investigasi dan apapun dibaliknya? Untuk ketujuh jenazah yang kami serahkan, kemarin keluarga menerima ketujuh jenazah mas. Mas, kesulitan kemarin kami melakukan identifikasi dari tim RS Polri ini karena data pembanding yang dibutuhkan memang sangat minim mas. Karena kita melakukan identifikasi primer dan sekunder terhadap ketujuh jenazah tersebut. Jadi kalau dari keterangan yang kami peroleh, dari keterangan 22 saksi yang telah kami periksa mas, dari ke-22 saksi yang kami periksa itu tidak mendengar adanya suara tembakan atau letusan mas. Sebelumnya, tujuh jenazah ditemukan mengambang di Kali Bekasi pada minggu pagi 22 September lalu. Penemuan ketujuh jenazah laki-laki ini sontak menggegerkan warga. Para korban diduga masuk ke lekukan di dasar sungai yang cukup dalam. Adapun ketujuh remaja ini nekat melompat karena takut saat mendengar patroli polisi. Ketujuh jenazah telah berhasil diidentifikasi dan telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Sargabungan terus melanjutkan evakuasi dan pencarian korban di lokasi tambang yang tertimbun longsor di Kecabatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Data dari BPBD setempat, sebanyak 25 pendambang menjadi korban dan 12 diantaranya meninggal dunia, serta dua lainnya belum dievakuasi. Tim Sargabungan dari Basarnas BPBD TNI bergerak dari posko induk di Sungai Abu menuju lokasi tambang berjalan kaki selama enam jam perjalanan. Saat ini masih ada dua korban lagi yang belum dievakuasi dari lokasi longsor. Longsor yang terjadi di Kecabatan Hiliran Gumanti, di Sungai Abu, Kabupaten Solok. Sampai pagi hari ini, data korban yang sudah sampai di posko berjumlah 23 orang. Dengan keterangan, 11 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dan saat ini penanganan medis di Pukismas, Talang. Dan untuk di lokasi, saat ini masih dilakukan evakuasi untuk dua orang. Jadi total korban masih berjumlah 25 orang. Data sementara, korban berjumlah 25 orang. 12 diantaranya meninggal dunia, serta 12 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban luka dirawat di dua rumah sakit yakni Rumah Sakit Arosuka dan Muhammad Natsir Solok. Sebelumnya sebuah tambang tradisional di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, longsor dan menimbun puluhan orang. Diketahui, tambang emas tradisional ini tidak memiliki izin dari pemda atau ilegal karena berada di dalam kawasan hutan lindung seluas 186 hektare. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Untuk mengetahui situasi dan perkembangan terkini, masuk kami ke kejadian longsor di Solok, pemirsa kita sudah terhubung bersama jurubicara BPBD Subatera Barat, Ilham Wahab. Selamat malam, Pak Ilham. Selamat malam. Pak Ilham, kami konfirmasi kembali, Pak, untuk korban meninggal dunia masih di angka 12 orang ataupun mungkin ada penambahan lagi, Pak. Baik, dapat kami informasikan sesuai dengan hasil data terakhir, juga sudah melakukan rapat repulasi tadi siang bersama Kementerian Fodim Solok, juga Bantarnas, dari Komisian, juga dari penyur kecamatan, dan hari setelah kita kumpul ke data, korban itu berjumlah sumbernya sebanyak 25 orang. Dari 25 perang ini, karena ada yang dirawat dan juga meninggal, total yang meninggal sampai update data malam ini adalah sebanyak 13 orang. Kemudian dalam perawatan ada 10 orang, dan dalam proses evakuasi sekarang ada 2 orang. Baik, 2 orang yang dalam proses evakuasi saat ini, apakah kondisinya sudah bisa dipastikan selamat atau meninggal dunia, Pak? Ya, untuk kondisi korban yang 2 ini, karena memang komunikasi dengan tim yang melakukan evakuasi belum bisa dilakukan. Oke, berarti belum ada komunikasi dengan tim yang melakukan evakuasi, berarti sekarang evakuasi masih terus berlangsung, nggak, Pak, ya? Ya, sesuai dengan perkiraan, diperkirakan 1 jam ke depan, tim ini sudah sampai di prosko lapangan. Oke, baik, kita akan nanti tunggu 2 orang ini seperti apa keadaannya. Namun, Pak Ilham, terkait dengan kesulitan, tadi Anda sampaikan bahwa komunikasi sulit karena memang koneksi di sana sangat terbatas seperti itu, Pak. Apalagi kesulitan dari tim untuk mengevakuasi para korban? Ya, di samping memang komunikasi sudah bisa, juga dengan medan yang sangat sulit. Karena kemudian jarak yang jauh, ini juga menambah faktor kesulitan. Karena lokasi tambang ini berada di pebukitan dan juga menyimberangi sungai. Sementara setara kondisi di sini sendiri, kami berada di posko. Sementara setara kondisi di sini juga harus bagi ini. Oke. Ya, Pak Ilham? Pak Ilham, masih bisa mendengar suara saya, Pak? Masih, masih siap. Oke, baik. Terakhir, Pak Ilham, untuk korban tewas, sebanyak 13 orang, apakah semuanya sudah diserahkan ke keluarga, Pak? Untuk korban yang meninggal, semuanya sudah diserahkan ke keluarga. Kemudian yang dirawat, masih ada yang dirawat di rumah sakit imun daerah. Juga ada yang di puskesmas, dan juga ada yang di rumah sakit imun daerah. Oke, ya, baik. Terima kasih, Pak Ilham Wahab. Jubir BPBD Sumbar telah bergabung bersama kami di I Newsroom. Selamat sore, Pak. Ada kembali di I Newsroom, Mirsa. Acara Silaturahmi yang digelar Forum Tanah Air dihadiri sejumlah tokoh nasional pagi tadi berujung ricuh. Sekelopok orang tak dikenal masuk ke ruangan dan mengendobrak. Maksud kami mengobrak abrik panggung acara. Polisi, mana polisi! Polisi, polisi! Polisi, polisi! Polisi! Polisi, mana polisi! Inilah aksi sekelompok orang dengan masker yang bertindak anarkis di acara Silaturahmi yang digelar Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pagi tadi. Acara ini awalnya dirancang untuk dialog antara diaspora Indonesia di luar negeri, dan dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Siti Fadilah, Refli Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Din Syamsuddin, Rizal Fadilah, Sunarko, serta Ketua dan Sekjen FTA Tata Kesantra dan Ida N. Kusdianti. Ketika acara dimulai, masa anarkistis mengobrak ngabrik ruangan. Bahkan, ada aksi kekerasan yang dilakukan terhadap salah satu peserta acara. Refli Harun menyayangkan aksi ini karena aksi kekerasan dilakukan dihadapan polisi secara langsung, tanpa perlawanan. Dari sisi demokrasi, kejadian ini dianggap kampungan dan primitif. Kalau dari sisi demokrasi, kejadian tadi kampungan, kejadian yang primitif. Sebenarnya kan mudah. Kalau mereka mau demonstrasi, ya demo aja bisa. Ya, kalau kita bicara mengenai hak, silakan saja. Mereka menyampaikan pendapatnya di mobil komando, sebagaimana yang sering kita lakukan. Ya kan? Tetapi ketika sudah masuk ke sini, merusak. Itu namanya kriminal. Seperti dikatakan Maja Senangko tadi. Itu bukan beli ketakuan. Dan mereka melakukan itu di depan polisi. Jadi kalau polisi tidak bertindak, aneh, menurut saya kita perlu. Nanti rame-rame datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal ini. Kalau mereka tidak melakukan tindakan apa-apa. Itu satu hal, ya. Hal yang kedua, kita melakukan ini di tempat yang tertutup. Di tempat yang terhormat, ya. Bukan di jalan. Karena itu, kalau demonstrasi atau ujung rasa di jalan saja, itu bisa dilakukan dengan prosedur yang memang sudah diatur. Masa di dalam kita tidak bisa melakukannya? Sejumlah pihak menyayangkan kejadian ini. Apalagi forum ini juga disaksikan oleh para diaspora Indonesia di 22 negara melalui streaming. Kepolisian sektor Mampang, Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait perusakan fasilitas pada acara silaturahmi di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi tadi. Pada saat kejadian perusakan tersebut, pihak kepolisian tengah melakukan pengamanan unjuk rasa yang digelar aliansi cinta tanah air di Kemang, Jakarta Selatan. Perisiwa perusakan dalam acara silaturahmi terjadi secara tiba-tiba dan dilakukan sekitar 25 orang yang tidak dikenal yang masuk melalui pintu belakang. Sementara pihak kepolisian mengaku tidak mendapatkan laporan terkait acara silaturahmi yang digelar forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Kami melaksanakan pengarahan atau lambun pati-pati kepada anggota ke-28. Terus selanjutnya, pukul 9, aliansi cinta tanah air ini datang, terus kemudian melakukan korasi di gerbang pintu deng kemal bagian depan. Terus kemudian, di saat kami fokus pengamanan kegiatan punras di depan, tiba-tiba kami mendapatkan informasi bahwa ada sekelompok orang yang tidak dikenal masuk lewat gerbang pintu belakang. Atas adanya informasi tersebut, kemudian kami langsung lari ke belakang untuk mengecek dan mengamankan lokasi yang di belakang. Jadi, gini, kalau masa yang melakukan pengurusakan itu masuk, kami tidak tahu. Karena memang kegiatan di dalam apa, kami juga tidak tahu. Karena tidak ada pemberitahuan, kebosek ataupun keboras terkait dengan kegiatan. Pada hari ini, kami lebih fokus pada pengamanan kegiatan punjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi cinta tanah air yang ada di Dengemang gerbang depan. Alhamdulillah, untuk kegiatan daripada unjuk rasa dari aliansi cinta tanah air ini tidak ada kendala, tidak ada masalah. Jadi, berjalan dengan baik. Berarti itu orang yang berbeda ya? Orang yang berbeda dari kelompok yang melakukan unras di dunia. Dan melakukan pengurusakan. Dan untuk membahasnya pemeriksa, kita sudah terhubung bersama Ketua Harian Forum Tanah Air, Doni Hanri Cahyoro. Selamat malam, Pak Doni. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Doni, ini saya penasaran. Bagaimana kemudian kronologinya? Bisa ada orang yang tidak dikenal masuk ke dalam hotel, terus mengubrak-abrik forum, dan apakah memang sudah ada misalnya ancaman ataupun tanda-tanda sebelumnya bahwa akan ada sesuatu yang akan terjadi di sana, Pak? Baik, terima kasih. Pertama, kami saya mengucapkan innalillahi wa innaillahi ruji'un ya, karena kami sangat kecewa dan kami sangat menyesalkan kejadian tersebut. Bahwa kronologi yang akan kami sampaikan, bahwa kami sudah melakukan koordinasi semalam dengan pihak hotel yang sudah terhubung dengan pihak keamanan. Dan pihak hotel sudah mengizinkan untuk kami mengadakan dan membayar penuh untuk biaya-biaya dan lain-lainnya. Berjalan lancar dan kami sudah bertemu dengan kanit di pagi hari untuk saling menjaga dan saling menjamin untuk agar tidak bertemu. Karena pada dasarnya, hak-hak untuk berbicara, hak untuk mengemukakan pendapat dilindungi oleh undang-undang, silakan, yang aksi silakan di luar dan kami ada di dalam. Kami diminta untuk menjamin untuk tidak melakukan kerusuhan. Oh ya, pasti. Saya terangkan di sini bahwa yang diundang ini adalah kami adalah forum tanah air. Forum tanah air ini adalah forum komunitas gagasan dan pikiran. Orang-orang akademisi. Orang-orang yang sangat mengeti tentang ilmu dan berbicara tentang keahliannya. Maka, dan usianya pun juga sudah sangat-sangat di atas 50 tahun dan tiba-tiba didatangi oleh preman-preman. Negara tidak boleh kalah dengan preman-preman seperti ini. Itu didatangi dan dirusak tiba-tiba. Itu yang terjadi. Dan itu di depan aparat. Oke, tapi tadi polisi kan bilang bahwa kelompok yang masuk ke dalam hotel dan juga yang beraksi di luar hotel ini adalah kelompok yang berbeda. Apa Anda juga sudah tahu, Pak? Kira-kira siapa yang melakukan perusahaan ini, Pak? Itu tentunya tidak bisa ditanyakan kepada kami. Kami kan yang diserang. Kami tidak tahu si A, si B, siapa yang datang. Tetapi yang pasti, hotel adalah tempat private. Hotel bukan tempat umum. Sehingga ini kejadian seperti yang terjadi pada satu contoh Ahmad Dhani ya, yang ada di Surabaya. Itu para pengunjuk rasa tidak bisa masuk ke dalam hotel karena Ahmad Dhani ada di dalam. Ini terjadian juga. Mengapa aku bisa lantas mereka datang dan tiba-tiba bisa merusak seperti itu? Kemudian ketika kejadian tadi siang ini, Pak, apa yang sempat Anda dengar ataupun teman-teman dengar dari para oknum tidak dikenalin? Apakah mereka menyorakan sesuatu yang tidak suka dengan forum tersebut atau seperti apa, Pak? Saya pastikan bahwa mereka tidak mengerti tentang FTA sama sekali. Saya pastikan. Karena mereka sama sekali tidak... Usianya pun jauh berbeda. Mereka dari kelompok yang mana kami tidak tahu. Yang terus terang bisa dilihat dari video-video itu ya bahwa mereka sangat tidak paham apa yang terjadi di dalam. Terjadi di dalam itu adalah diskusi tentang ide-ide dan gagasan mengenai Indonesia masa depan. Orang-orang akademis yang sangat mencintai negara ini. Mengapa harus dirusak seperti ini? Sama sekali tidak ada omongan ya, Pak? Mereka mau apa? Mau apa yang mereka suruhkan tidak ada? Tidak ada apa-apa. Mereka masuk hanya memaki-maki dan merusak semua atribut yang kami miliki. Memukul-mukul dan memukul-mukul meja dan mengintimidasi para tamu-tamu yang usia sudah sepoh. Sepoh itu dalam bahasa Jawa artinya tua. Dan mereka adalah doktor, mereka profesor, mereka akademisi. Ini bagaimana bangsa ini kok seperti tidak ada aturannya. Seperti tidak bisa mengendalikan orang-orang preman seperti ini. Dan aksi anarkensis ini juga dilakukan di depan aparat dan apakah memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan juga waktu itu untuk meredam aksi mereka ini, Pak? Pertanyaan ini itu bukan ke saya. Karena saya tidak mengerti apa yang sudah dilakukan aparat. Yang jelas kami sudah berkoordinasi intens dengan aparat pada saat sebelum dan sesudah, sebelum dan terus-menerus. Kami berdiskusi dengan aparat, mengadakan satu kesepakatan-kesepakatan dan saling menjaga. Cuma yang kami sesalkan, mengapa di depan mata para aparat atau di depan parat, para preman itu melakukan kekerasan, melakukan intimidasi terhadap orang-orang tua, orang-orang yang memikirkan tentang bangsa ini. Orang-orang yang pasti mencintai negara ini daripada preman-preman itu. Oke, baik. Pak Don, ini kami juga ingin konfirmasi, Pak, terkait dengan tadi pernyataan dari Kapolsek Mampang yang mengatakan bahwa mereka di sana itu melakukan pengamanan untuk aksi unjuk rasa, sementara tidak ada koordinasi kepada polisi terkait acara forum tanah air tadi. Seperti apa, Pak, yang sebenarnya, Pak? Ya, baik. Jadi sebelumnya kami sudah mensiapkan ini sudah dua bulan, tiga bulan. Kami sudah di Kemang, di Hotel Geren Kemang itu mungkin sudah sampai empat, sampai lima kali kita mengadakan di situ. Dan di sana pun kita mengikuti apa yang diminta kami ikuti. Menandatangan, dan lain-lain kami mengikuti. Setelah malam hari tadi malam, dari pihak hotel menyatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Kami lepas, kami tidak komunikasi karena itu adalah wawah menangnya dari pihak hotel. Pagi kami akhirnya ditemui dan kita mengobrol dan sudah melakukan kesepakatan saling menjaga. Oke. Begitu. Berarti sudah ada koordinasi, ada juga komunikasi ya, Pak, ya. Kemudian terakhir. Sudah ada komunikasi. Baik. Pak Doni, dari pihak FTA ini apakah akan ada langkah-langkah tertentu, Pak? Mungkin terkait dengan tanggung jawab pihak hotel ataupun yang lain. Karena memang kalau untuk aksi anarkisis sekarang sudah diselidiki oleh kepolisian, Pak. Baik. Jadi memang kami sedang mendiskusikan dengan kawan-kawan. Tadi kami juga sudah berdiskusi dengan aparat kepolisian dan tentunya dengan lawyer kami. Kebetulan kita juga sudah cukup banyak. Dan kita akan mendiskusikan dulu. Tentunya kami sangat kecewa dengan keadaan ini karena ini dilihat dari seluruh dunia. Dari beberapa negara. Indeks demokrasi di negara ini akan turun. Drastis. Kita sangat harus menjaga. Betul bahwa bangsa ini siapa yang harusnya lebih cinta pada negara ini daripada preman-preman itu. Oke. Baik, baik. Terima kasih, Pak Doni Handri Cahyono. Ketua Harian Forum Tanah Air telah bergabung bersama kami. Kami harapkan ada kejelasan terkait dengan aksi anarkisis yang terjadi tadi pagi. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Anda masih di Ayusrum Pemirsa. Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor 3, menyatakan memiliki semangat yang sama dengan Anies Baswedan terkait visi misi yang diunggahnya di media sosial. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 1, Suswono, menyebut akan melanjutkan program yang bagus dari gubernur Jakarta sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan, mengunggah laman visi misi dan program kerja yang sempat disusun untuk direncanakan menuju Pilgub Jakarta 2024. Melalui akun media sosial X-nya, program Jakarta Anies tempat mimpi menjadi nyata menghadirkan sejumlah program seperti meningkatkan peran informasi, menjamin ketersediaan keterjangkauan kestabilan harga kebutuhan pokok, membantu meringankan biaya hidup masyarakat, tarif 1 rupiah dan terjangkau transportasi umum, tambahan armada baru transportasi umum, dan fasilitas park and ride di sejumlah halte atau stasiun. Anies mengungkapkan program ini disiapkan sejak awal niat maju Pilgub Jakarta, namun kodarullah ternyata dirinya tidak ikut kontestasi Pilgub. Meski gagal maju Pilgub Jakarta 2024, Anies mengunggah visi misi untuk referensi perbandingan pasangan calon yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, Anies sempat mengunggah video menjawab pertanyaan soal arah dukungannya di Pilkada Jakarta 2024. Anies juga sampaikan pesan untuk pendukungnya yang disebut anak abah, agar tidak buru-buru dalam memilih dan mencari tahu tentang visi misi para paslon. Bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya. Apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya? Mana visinya? Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan, pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya. Lihat dulu dokumen visinya. Lihat dulu misinya. Lihat dulu rencana kerja. Minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru sepanjang waktunya. Nah, jadi saya berharap pada semua, sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana. Menanggapi hal ini, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyatakan visi misi Anies Baswedan hampir sama dengan yang ia sampaikan. Ia juga mengaku telah mengatur waktu untuk bertemu dengan Anies dalam waktu dekat. Jadi saya melihat poin-poinnya relatif seperti yang saya sampaikan selama ini. Jadi saya merasa apa yang Pak Anies sampaikan kurang lebih semangatnya ya. Yang paling utama, esensinya itu sama dengan yang saya sampaikan. Saya termasuk yang sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Mas Anies. Dan memang jadwal Mas Anies ini urutannya setelah Pak Ahok. Tapi waktu akan kami atur dalam waktu dekat ini, karena Mas Anies juga baru pulang dari Jepang. Ketika Mas Anies di Jepang juga sebenarnya ada komunikasi walaupun tidak secara langsung. Sementara calon wakil Gubernur nomor urut 1, Suswono mengatakan tidak hanya Anies, program Gubernur Jakarta sebelumnya yang baik akan diteruskan. Pak Anies itu dulu kan didukung oleh PKS. Ketika menyusun program-program juga kan bersama PKS juga ya. Jadi ini Pak Ismail saksi yang menjadi anggota DPRD di Jakarta ya. Jadi artinya berkali-kali saya sampaikan bahwa tidak hanya Pak Anies, program-program Pak Gubernur sebelumnya yang bagus-bagus kita akan teruskan, bahkan kita tingkatkan. Yang belum ada, kita adakan. Yang penting intinya adalah bagaimana rakyat Jakarta ini akan bisa lebih bahagia ke depannya. Intinya itu. Apakah visi misi yang disampaikan Anies ini memang hanya untuk referensi dibandingkan dengan tiga paslon yang maju di Pilgub Jakarta atau kode khusus merapat ke salah satu paslon tertentu? Tim Liputan Ayus melaporkan. Calon Gubernur Jakarta, Rituan Kamil berkampanye di kawasan Waduk Aseni, Kalindres, Jakarta Barat. Rituan Kamil mengikuti Senam Akbar dan menyampaikan program kerja di hadapan ratusan simpatisan. Calon Gubernur Jakarta, Rituan Kamil berkampanye di kawasan Waduk Aseni, Kalindres, Jakarta Barat. Rituan Kamil mengikuti Senam Akbar bersama ratusan ibu-ibu. Kedatangan Rituan Kamil disambut antusias warga, terutama ibu-ibu yang mengikuti Senam Sehat. Dalam kampanyenya, Rituan Kamil menyampaikan program kerja di hadapan ratusan simpatisannya. Rituan Kamil menyampaikan soal program anggaran berukun warga, kredit murah tanpa bunga agunan, serta mobil curhat. Tadi juga saya sampaikan program-program ternyata yang paling disukai kan tadi ya, RW-nya akan diberi anggaran untuk kepentingan mereka, ada kredit murah tanpa bunga agunan untuk kepentingan mereka, ada mobil curhat juga untuk kepentingan mereka, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Terima kasih. Rituan Kamil menambahkan, pasangan Rido berkomitmen untuk menjadikan kota Jakarta yang global, Jakarta baru, dan Jakarta maju. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Seto Pratomo, ANYUS melaporkan. Memasuki hari keempat kampanye, Cagup-caugup pasangan nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno, menghadiri nongkrong bareng menyala bersama alumni SMA Jakarta. Memasuki hari keempat kampanye, Cagup-caugup pasangan nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno, menghadiri nongkrong bareng menyala bersama alumni SMA Jakarta di Gorbulungan, Jakarta Selatan. Antusiasme kemeriahan dan keceriaan mewarnai sepanjang acara. Sejumlah atribut, mulai dari kaos, spanduk digunakan dalam mendukung pasangan yang memiliki program Jakarta menyala tersebut. Pramono mengungkapkan, alumni SMA Jakarta menginginkan dua hal untuk ditentaskan, yakni berantas korupsi dan mengurangi kesenjangan di Jakarta. Saya banyak belajar dari anak saya dan teman-temannya, dan juga komunitas Gensi yang selama ini dekat dengan kami. Maka secara khusus, saya punya tim Gensi, secara khusus, dan isinya para Gensi. Yang cara berpikirnya totally different. Misalnya kalau melihat dulu, saya tidak pernah main TikTok. TikTok saya gak lebih dari dua minggu, followernya hampir 10 ribu, dan yang lain di atas 250 ribu. Artinya apa? Saya di Gensi bisa diterima juga. Walaupun kadang-kadang diisi oleh hal yang dulu tidak pernah saya bayangkan, harus begini-begini. Udah kita gini. Setelah kampanye dengan agenda pertama ini, Pramono Anung dan Bang Dul akan menuju ke Raya Eko Park Peak untuk menyerap dan berbincang langsung permasalahan yang perlu dituntaskan di sana. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Tri Julianti, Ainews melaporkan. Kembali di Anggius Rumbu Mirsa, Kabinet dan Nomor Katur Kementerian Prabowo Gibran saat ini masuk tahap finalisasi. Jubir Prabowo Subianto menyebut ada tiga syarat yang harus dimiliki calon menteri, yaitu integritas, kompetensi, dan loyalitas. Jumlah Kementerian dan Nomor Katur Kabinet Prabowo Subianto hingga kini masih digorong. Ketua Harian Partai Gerindra Subminta Seko Ahmad mengatakan penyusunan kabinet termasuk nama-nama di dalamnya masih bersifat dinamis. Ia juga menyebut finalisasi kabinet akan dilakukan sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024. Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika, bisa ada bisa enggak itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian divinalkan sebelum pelantikan Presiden terpilih. Prabowo gini tengah mempertimbangkan semua nama, baik yang diusurkan partai politik maupun kelompok lain. Dari partai politik, Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju. Meski demikian, curubicara Prabowo Daniel Anzar Simanjuntak menyebut, calon Menteri Prabowo harus memiliki tiga syarat yaitu integritas, kompetensi, dan loyalitas. Kabinet setidaknya ada tiga ya. Pertama itu adalah mereka yang di dalam kabinet itu harus punya integritas. Kenapa? Karena komitmen Pak Prabowo kan Anda perhatikan selama ini terkait dengan komitmen anti-korupsi. Itu yang ingin pastikan Pak Prabowo. Kedua, itu terkait dengan kompetensi. Itulah kenapa sejak awal Pak Prabowo menyampaikan ingin membentuk zaken kabinet. Kemudian ketiga, loyal. Loyalitas ini penting bagi Pak Prabowo. Yang pastikan ketika di dalam kabinet, ketika di dalam koalisi pemerintahan, maka kapten kapalnya itu adalah Pak Prabowo, panglimanya itu adalah Pak Prabowo, dan mereka yang menjadi Menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan agenda-agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo. Sementara itu, DPR sudah mengkaji perubahan jumlah komisi untuk menyesuaikan dengan jumlah kabinet dan nomenklatur perintukan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Pemingrakan. Sudah dikaji, kita akan matangkan. Nanti setelah kemudian Presiden terpilih, nantinya mematangkan kira-kira berapa kementerian yang kemudian akan dipertimbangkan dan dipastikan berapa kebutuhannya. Tentu saja kemudian DPR akan menyesuaikan berapa kemudian kebutuhan untuk menyesuaikan berapa disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kementerian yang kemudian akan ada. Sebelumnya, DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu poin yang disahkan adalah pasal 15 tentang jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden. Artinya, jumlah kementerian tidak dibatasi hanya 34 saja. Dengan hasil ini, Presiden terpilih lebih leluasa menggunakan hak prerogatifnya untuk menyusun kabinet. Tim Liputan Anews melaporkan. Presiden Jokowi menerima brevet kehormatan Hiu Kencana, lambang kehormatan Satuan Kapal Salam TNI Angkatan Laut. Penganugerahan dilakukan di atas KRI Dr. Rajiman Widyo Niningrat yang berlayar menuju Teluk Jakarta. Presiden Jokowi Dodo menerima brevet Hiu Kencana dan diangkat sebagai warga kehormatan TNI Angkatan Laut. Brevet kehormatan disematkan langsung oleh Jepang 5 TNI, Jenderal Agus Subianto di atas KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat pada Sabtu pagi. Brevet Hiu Kencana merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI Angkatan Laut yang diberikan kepada tokoh, warga, maupun prajurit yang dinilai telah berjasa dan memberikan perhatian bagi TNI AL. Selain itu dilakukan juga penganugerahan Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha kepada Komandan Kesatuan Kap Selam Kuarmada II untuk prajurit KRI Nanggala 402. Samkarya Nugraha adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada Kesatuan TNI yang telah berjasa dalam suatu operasi militer dan pembangunan untuk pertahanan negara dan bangsa. Penyematan Brevet Hiu Kencana kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo kemudian disambung dengan acara pengadu gerahan Samkarya Nugraha untuk KRI Nanggala yang tenggelam pada tanggal 21 April 2021 beliau menyampaikan penghargaan kehormatan kepada seluruh awak KRI Nanggala dan pada saat yang bersamaan juga setelah upacara beliau berkomunikasi langsung dengan keluarga dari AOBK KRI Nanggala dan yang ada di kapal maupun yang ada di Surabaya. Usai acara penyematan, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto beserta Panglima TNI, Kapolri dan sejumlah menteri menyaksikan Sailing Pass dan Flying Pass Alutsista TNI Angkatan Laut. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Permana, INews melaporkan. Sebuah organisasi yang menamakan dirinya pasukan bawah tanah atau relawan Jokowi mengadukan pengamat telematika Roy Suryo ke Baris Krim Polri pada Jumat sore. Aduan ini dilayangkan karena Roy Suryo sempat menyebut akun Fufufafa 99% milik Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka. Organisasi yang menamakan dirinya Pasukan Bawah Tanah atau Pas Bata atau relawan Jokowi mendatangi gedung Baris Krim Polri untuk mengadukan politisi senior Roy Suryo. Relawan ini mengklaim membawa serta sejumlah bukti berupa rekaman podcast. Aduan ini dilayangkan karena Roy Suryo sempat menyebut akun Fufufafa 99% milik anak Presiden Jokowi. Relawan ini pun menuntut Roy Suryo untuk melampirkan bukti omongannya dalam waktu 1x24 jam. Saya minta dia untuk bisa membuktikan 1x24 jam bukti-bukti apa yang bisa dia sampaikan sehingga dia bisa menyampaikan hal tersebut. Karena ini membuat kita resah, gelisah. Dalam waktu pergantian Presiden dan Presiden baru kita sebagai anak bangsa sangat risau. Sementara itu saat dikonfirmasi Roy Suryo menanggapi santai pengaduan ini. Dirinya malah menganggap aduan ini lucu dan belum perlu bersikap apapun. Kalau kemudian menimbulkan katanya menimbulkan keonaran ya siapa yang bikin onar ya? Justru kita-kita ini dengan netizen plus 62 yang mengungkap rahasia besar dia dulu kelakuannya yang suka hate speech yang kemudian suka akses pornografi menghina wanita, melecehkan itu itu yang harusnya tidak layak untuk kemudian menjadi salah satu pemimpin negeri ini. Tapi oke lah saya kemarin juga ketika di Jakarta masih senyum-senyum saja ya lihat apa sih yang mau dilaporkan karena sampai dengan keluar dari gedung bares kirim ya ketika ditanya teman-teman media pun gak bisa menunjukkan bukti penerimaan atau laporan pengaduannya itu seperti apa. Kan lucu gitu hanya omon-omon saja. Sebelumnya akun Fufu Fafa ramai disorot di media sosial X setelah ada pihak yang membagikan sejumlah unggahan akun kaskus Fufu Fafa yang kerap berkomentar negatif. Dari Jakarta Rizky Falufi Ainews melaporkan. Dan pemerintah usai sendas jumpa kita di Ainews Room hari ini. Cuplikan tayangan berita Ainews dapat Anda saksikan di kanal YouTube at Official Ainews. Saya beriman atin layah pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.